Pengaktifan kembali sisi gambling sudah dilakukan di Sambas hingga ke desa-desa. Hal itu sejalan dengan keinginan Bupati Sambas, Adbah Romin Suhali, dalam memberantas penyakit masyarakat atau pekat hingga ke tingkat desa. Alhamdulillah, Sambas karena kami sejak awal menginstruksikan untuk membentuk tim-tim pekat, maka tim-tim pekat secara otomatis membentuk pengamanan-pengamanan di desa. Mereka merazia anak-anak yang bengembun, kemudian penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Jadi Alhamdulillah secara otomatis terbentuklah sisi gambling di kampung-kampung. Kita akan terus memantau, terus memonitor, dan terus mengevaluasi. Karena ini adalah fokus saya terkait dengan membangun akhlak Kul Karimah, yaitu perang terhadap pekat, maka akan kita komunikasikan dengan kawan-kawan kita di Porco Pimda, Bapak Kapolres, Bapak Danram, Dandim, kemudian juga KPA dan DPRD. Tentu akan kami komunikasikan sehingga kegiatan ini betul-betul bisa membuat pemilu yang akan kita hadapi menjadi pemilu yang sangat-sangat aman dan damai, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terkait jelang pemilu 2019, Bupati berkeyakinan Sambas sudah melakukan pengamanan seiring berjalannya pemberantasan pekat. Dia berharap pemilu 2019 di Kebupatan Sambas bisa berjalan lancar dan aman seperti harapan semua masyarakat Sambas. CSMTV madahkannya.